Hi guys, welcome back to my channel. Di video hari ini kita bakal bahas tentang aksesoris. Basically video ini adalah haul aksesoris plus tip stylingnya sih. Tipe aksesoris untuk hari ini adalah yang gold silver gitu, jadi yang kira-kira kayak gini. Dan bukan yang warna-warni ataupun statement piece yang terlalu heboh yang seperti ini ya. Jadi lebih ke aksesoris untuk daily wear atau yang buat acara-acara hangout sama temen gitu. Dan kalau misalnya kalian follow Instagram aku, kalian bakal tau kalau aksesoris ini semuanya adalah dari my small business, Ikiga. Yes, aku baru buka small business hari ini dan dia launch hari ini juga. Jadi aku bakal taruh link shoppingnya di bawah. Sedikit kenalan dulu ya, semua aksesoris di Ikiga itu aku had pick sendiri dan ini tuh anti air. Bahannya itu stainless steel, serving silver atau titanium. Dan semuanya itu gold plated. Kalau misalnya kalian disini agak lama, kalian bakal tau dulu tuh aku suka banget pake aksesoris yang kayak 20-30 ribu gitu. Tapi lama-lama kuping aku tuh iritasi, dia kayak mulai gatel-gatel gitu. Tapi kalau misalnya beli perhiasan emas asli kan mahal ya, dan aku juga gak perlu pake tiap hari banget. Jadi aku beralih ke aksesoris yang stainless steel, yang gold plated lah pokoknya. Dan itu jauh lebih tahan lama. Kalau misalnya kena air masih gak apa-apa sih, tapi usahain jangan kena parfum atau alkohol pokoknya yang bahan-bahan keras gitu. So far semua produknya aku udah cobain kayak 4 bulanan dan kalian bakal liat nanti, semuanya tuh masih good as new. Jadi tanpa bahasa masyagin langsung aja kita mulai ke videonya. Pertama, kalian harus tau dulu, kalian tuh lebih cocok sama aksesoris yang warnanya gold atau silver. Cara paling gampang adalah kalau misalnya warna kulit kalian lebih ke warm tone, ke kuningan, kalian lebih cocok sama yang warna gold. Dan kalau misalnya kulit kalian tuh cool tone, yang lebih ke pink gitu, itu lebih cocok sama aksesoris yang warnanya silver. Kulit aku tuh undertone-nya lebih ke kuning dan aku lebih ke warm tone, makanya aku tuh lebih cocok sama aksesoris yang warna gold. Aku bakal kasih liat kalau misalnya aku pake aksesoris yang sama, tapi warnanya gold sama silver, itu bakal keliatan banget bedanya. Waktu aku pake yang warna gold, itu tuh berasa warnanya lebih masuk sama kulit aku, kayak kalian tuh gak langsung notice kalau aku pake aksesoris gitu. Sementara kalau aku pake aksesoris yang warna silver, itu tuh ngejereng banget, karena dia tuh kontras banget sama kulit aku. Jadi tuh kayak langsung ke notice gitu loh aksesoris aku. Sebaliknya buat orang-orang yang warna cool tone, kayak misalnya nih Mbak Ayu, kulitnya tuh cool tone banget. Waktu dia pake aksesoris yang warna silver, itu tuh nyatu banget sama kulit dia, meskipun aksesoris itu ngejereng gitu. Kayak kalian tuh gak langsung notice kalau dia pake aksesoris sebanyak itu. Aku bakal ketemu foto Ayu yang pake aksesoris warna gold, jadi aku bakal selalu untuk edit senatural mungkin. Tapi kalau misalnya kalian bayangin dia pake warna gold, itu bakal lebih ngejereng di kulit dia yang cool tone. Tapi, of course ini semua cuma anjuran, kalau misalnya kalian warm tone tapi sukanya aksesoris silver, oke banget. Dan kalau misalnya kalian cool tone, sukanya aksesoris gold juga gak apa-apa banget. Karena aku lebih prefer aksesoris gold, jadi selanjutnya kita bakal styling semuanya pake aksesoris yang warna gold. Aksesoris pertama yang menurut aku must have banget. Pokoknya kalau misalnya kalian bingung mau beli apa, aku sampe beli ini. Karena ini tuh staple banget buat wardrobe kalian. Yaitu hoop earrings. Jadi, ini cukup banget. Ini kalau misalnya kalian pakenya, pake baju kayak gini yang agak cool, Atau kayak pake yang agak feminin, atau yang formal, itu tuh semuanya masuk. Pokoknya aku suka banget sama hoop earrings. Dan aku especially suka banget yang saiznya segini. Pokoknya menurut aku sih must have banget sih. Kayak kalau misalnya kalian pake kaos biasa doang, kalau pake ini tuh kayak langsung bagus gitu lah. Dan beda gitu. Kalau misalnya pake sama nggak pake, itu vibe-nya beda banget. Tapi kalau misalnya menurut kalian ini terlalu besar, kalian bisa coba hoops yang lebih kecil. Untuk hoops yang kecil ini, dia tuh lebih dentil, lebih feminin. Jadi menurut aku kalau misalnya mau dipake kayak swam gitu, pake leather jacket, itu kayaknya kurang cocok. Tapi ini tuh lebih ke feminin look gini. Bagus banget ya. Ini bisa dipake daily sih. Dan kalau misalnya kalian punya 2 atau 3 loops, itu kalau di-stack pasti bagus banget. Look kedua aku kemarin nutup, tapi aku kayak pengen tambah sih biar bisa di-stack-stack gitu. Bagus. Ini kalau dipake formal juga pasti masih bagus banget. Karena ini tuh bener-bener aksesoris aja gitu. Ini bisa ya dibawa mandi, dibawa tidur gitu sih. Cuman personalnya aku kurang suka. Aku lebih suka pake aksesoris waktu mau keluar aja lah kalau lagi tidur agak males gitu. Cuman bisa banget kalau misalnya kalian mager coba pasang. Nah, untuk anting yang ketiga ini, ini lebih tricky. Karena menurut aku ini nggak bisa dipake sama baju yang terlalu rame. Misalnya kayak gini nih. Terlalu ngejreng gitu menurut aku. Sebenernya masih bagus-bagus aja. Tapi menurut aku, kalau misalnya anting yang agak besar, agak lebih statement, atau lebih panjang gitu. Dia lebih cocok sama baju-baju yang lebih polos. Nah, kalau jadi aku bakal stylenya kayak gini. Aku suka banget ngeban rambut aku terus pake turtleneck gini. Karena ini tuh bikin ilusi leher kita keliatan lebih panjang. Dan ini tuh keliatan classy-nya. Keliatan kayak mahal gitu. Beda banget. Padahal aksesorisnya sama. Tapi sama outfit pertama tuh beda banget kan bibesnya. Cukup banget. Dan ini classy banget nggak sih? Jadi kayak anting yang mahal gitu. Kalau cuma 100 ribuan. Pokoknya ingat outfit kalian itu 100%. Jadi kalau misalnya baju, celananya udah ngejreng semua. Aksesorisnya sebisa mungkin yang simple aja. Tapi kalau misalnya outfitnya polos, kayak gini. Nggak banyak motif. Itu boleh pake aksesoris yang lebih besar atau yang lebih ngejreng kayak gini. Hasilnya lebih tomb down. Jadi jaman semuanya ngejreng gitu. Lanjut ke aksesoris berikutnya adalah kalung. Menurut aku yang must have adalah yang ini. Ini adalah kalung chain yang nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Dan menurut aku ini cakep banget. Ini sebenarnya lumayan panjang segini. Tapi biasa aku suka pendekin karena ini tuh adjustable. Nah aku tuh paling suka pake kalung ini. Tapi menurut aku dia juga nggak bisa sama semua baju sih. Sama turtleneck menurut aku dia kurang cocok kayak agak ngejreng gitu. Kalau turtleneck aku lebih suka pake anting aja udah gitu. Tapi ini aku sering banget pake waktu aku pake tank top. Karena aku sering banget pake tank top. Aku bakal coba kasih liat. Kalau misalnya lagi pake baju-baju yang terbuka kayak gini. Menurut aku tuh kayak kurang nyaman gitu. Kalau misalnya nggak pake kalung atau nggak pake anting. Karena bakal keliatan polos banget. Dan kayak keliatan banget disininya kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi kayak semua pandangan itu tertuju ke sini. Dan aku ngerasa kurang nyaman. Jadi biasanya aku bakal pake anting sama kalung kayak gini. Bagus nggak transisinya? Oke, jadi kalau misalnya ditambahin aksesoris kayak gini. Ini tuh lebih put together gitu loh. Bukiannya lebih bagus. Dan lebih nggak semuanya gitu. Tertuju ke sini gitu loh. Jadi kayak ada pemanisnya gitu. Jadi orang tuh ngertanya ke muka, ke keseluruhan. Nggak, dada yang kosong-kelompong ini. Ini adalah set yang paling sering aku pake. Hampir tiap kali keluar aku kayak gini sih. Soalnya aku lumayan sering pake baju yang sininya kosong gitu kan. Jadi ini adalah Best Friends. Ada satu lagi kalung yang miripnya gini. Tapi dia agak spesial. Aku bakal kasih beli. Dada yang ini. Ini tuh ujungnya spesial banget. Karena tinggal dikaitin gitu. Kalian bisa pake sambil tidur. Pokoknya ini nggak mungkin lah. Nggak bisa dipake. Ini tuh kayak gampang banget dipakenya gitu. Terus tinggal kayak gitu. Sudah terpasang. Cuman bedanya ini tuh nggak bisa di adjust ya. Karena kan ya nggak bisa di adjust aja gitu. Ini juga bagus banget. Dan terlihat menurut aku ini kayak lebih casual gitu. Dan ini tuh bisa dipake dua cara. Jadi bisa dipake bagian kaitannya di depan juga. Jadi kayak ada sedikit something-something gitu. Nah, kalau kalian suka kalung yang agak dinggi, kalian bisa cobain ini. Ini tuh tipis banget. Warnanya gold dan cakep banget menurut aku. Kita coba styling dulu. Nah, aku suka banget pering kalung ini sama hoops yang kecil ini. Lihat deh. Kalau misalnya aku lagi bikin kayak clean makeup look atau natural makeup look. Ini tuh cocok banget. Dan ini tuh kayak feminim banget. Ini dua, nggak usah dilepas. Nggak apa-apa. Kalian bisa pake tiap hari aja. Ini buat daily wear. Sangat-sangat cocok dan cocok sama baju apapun. My gosh, I'm obsessed. Ini bagus banget deh kayak gini. Aku belum pernah pairing ini sama baju ini. Kayaknya next aku belum pake kayak gini sih. My gosh, I love this. Ini bagus banget. Berikutnya ada cincin. Cuma ada dua sih. Tapi tentunya cakep banget. Tentunya warnanya gold. Yang pertama, ada si cincin yang bentuknya V gini. Ini cakep banget. Menurut aku ini sangat-sangat classy. Kalian bisa pake sama baju apa aja. Dia tuh kayak spesial gitu. Nggak polos. Tapi juga nggak yang ngejreng banget. Kan ada tuh cincin yang kayak agak tebal gitu. Yang of course nggak bisa dipake buat formal. Tapi ada juga cincin yang misalnya yang ada jamnya gitu. Itu kan sangat-sangat feminim ya. Tapi yang ini menurut aku bisa dipake buat apa aja. Dipake kayak gini bisa. Dipake sama blazer bisa. Dipake yang agak cool. Pake leather jacket juga masih cocok. Oke, ini cakep banget. Aku suka banget. Dan item terakhir ada si cincin ini yang bisa di-stack tiga. Aku suka banget sama cincin ini. Karena kalau misalnya di-stack tiga gini. Dari jauh tuh keliatan kayak cincin tebal kan. Kayak agak swagish gitu. Tapi ini juga bisa dilepas. Jadi kalian bisa cuman pake satu aja. Atau kalian pake dua kayak gini. Atau ya kalau mau sih bisa tiga juga. Cuman menurut aku kalau tiga gini agak aneh ya. Cuman ya menurut aku ini jadinya murah banget. Karena kalau kalian sekali beli tuh langsung dapet tiga. Dan kalian bisa style semau kalian. Jadi itu aja video haul produk Ikiga. Dan juga tips styling aksesoris. Of course kalian gak harus pake aksesoris dari Ikiga. Pake aja yang udah kalian ada di rumah. Atau yang lain juga gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian mau support sekedar follow. Ataupun nge-stack page-nya aja. Aku pasti bakal seneng banget. Dan juga kalau misalnya kalian mau support aku. Aku juga pasti bakal seneng banget. Jadi kalau misalnya kalian mau. Kalian bisa banget subscribe ke Youtube channel ini. Dan juga nyalain bell notifikasinya. Supaya kalian tau tiap kali aku udah upload video baru. Dan kalian juga bisa cek Instagram dan juga TikTok aku. Untuk konten-konten lainnya. See you next time guys. Bye.